Makan Konate menjadi primadona klub-klub Liga 1 menatap musim 2020. Belum ada klub yang mendapatkan tanda tangannya, kemana pemain Mali itu akan berlabuh? Bersama Arema FC musim lalu, Konate menunjukkan performa yang bagus. Dalam 33 pertandingan bersama Singo Edan, pemain 28 tahun itu mencetak 16 gol dan 11 asis. Dengan kontribusinya itu, Konate masuk ke dalam kandidat pemain terbaik 2019. Dia akhirnya kalah bersaing dengan Renan Silva untuk mendapatkan penghargaan itu. Sedikitnya sudah ada dua klub yang mengungkapkan minatnya untuk merekrut Konate. Persib Bandung sudah mengungkapkan kekecewaan karena gagal menggaet Konate. Sementara itu, Bayangkara FC juga sudah menyerah untuk mengontrak Konate. The Guardian menyatakan bahwa agen Konate mengulur waktu untuk melakukan negosiasi kontrak. Klub lama Konate, Arema FC, juga sudah menyerah untuk menahannya di Stadion Kanjuruhan. General Manager Arema FC, Rudy Widodo, yang mengungkapkan Ongis Nade sudah angkat tangan. Dari kami sudah menaikkan nilai kontrak dari musim lalu. Tetapi angka yang diajukan pihak Konate dengan angka dari kita tidak menemui titik temu. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih atas peranan Konate selama ini. Kami doakan yang terbaik untuk karir dia selanjutnya. Terima kasih telah menonton!